Intro SR alias UURG dan RD tersangka pembunuhan terhadap bocah perempuan berinisial NP menjalani pemeriksaan kejuan oleh dokter spesialis kejuan di rumah sakit Syamsudin, kota Sukabumi. Tujuannya Yani untuk mengetahui kejuan dan mengungkap latar belakang para petersangka yang tega melakukan pembunuhan dan pemerkosan terhadap NP dan melakukan hubungan inses antar ibu dan anak kandungnya. Hasil pemeriksaan terhadap ketiga tersangka. Tersangka dinyatakan normal atau tidak mengalami gangguan kejiwaan. Namun ketiganya mengalami kelainan seksual Yani melakukan hubungan intim sedarah atau inses. Saya diminta apakah ada gangguan jiwa atau tidak ternyata sampai saya periksa tidak ada gangguan jiwa. Sudah saya koreksi, sudah saya gali mulai dari awal sampai akhir. Itu dari secara ilmu psikiatrinya tidak ditemukan gangguan jiwa. Menurut psikolog Joko Krisyanto, pembunuhan dan perkosaan di latar belakangnya faktor lingkungan dan pola asuh keluarga. Mengenai RG dan RD yang sering melihat video porno di media sosial, bisa saja hal itu menjadi penyebab mereka melakukan hubungan inses bersama ibu kandungnya. Kasus tersebut mencuat setelah ketiga tersangka melakukan hubungan inses bersama ibu dan anak kandungnya, usai membunuh dan memperkosa bocah perempuan tersebut. Kini para tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus mendekam di tahanan Polres Sukabumi Kota.